Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa menggelar di Senatalis yang pertama. Pada usia satu tahun ini, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa diharapkan bisa menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan visi misi. Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa menggelar di Senatalis yang pertama yang dirangkai dengan seminar nasional. Ketua Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa Gede Trisutrisna menyatakan, serangkaian perayaan di Senatalis yang pertama ini digelar seminar nasional yang bertema Preventing Drug Abuse and Drug Misuse atau Mencegah Penyalah Gunaan Obat-Obatan. Sebagai salah satu bentuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, pihaknya selalu memperbaharui informasi terkait pencegahan drug abuse dan drug misuse. Dalam kesempatan itu, pihaknya mengundang pembicara tenaga apotekar dan tenaga teknis ke farmasian. Pada usia satu tahun ini, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa diharapkan mampu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan visi misi. Pada angkatan pertama, Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa sudah memiliki program studi S1 Farmasi dan D3 Farmasi. Pada usiaan Dias Natalis Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesa, inilah Dias Natalis yang pertama, kita melakukan yang dirangkikan dengan kegiatan seminar, seminar nasional dengan tema Preventing Drug Abuse dan Drug Misuse. Sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi, salah satu Dharma Pendidikan dan Pengabdian kepada masyarakat, kita mengupdate informasi terutama rekan-rekan dari tenaga ke farmasian. Ketua Yayasan Pendidikan Ganesa Global, Kadek Dwi Cahyadi menyatakan, pihaknya selaku Yayasan sangat mendukung segala kegiatan yang dilaksanakan Sekolah Tinggi Farmasi. Kegiatan Dias Natalis yang dirangkai dengan seminar nasional ini diharapkan bisa memperkenalkan keberadaan Sekolah Tinggi Farmasi kepada masyarakat, serta kalangan apotekar maupun tenaga teknis ke farmasian. Harapan kami dari Yayasan memang sangat mendukung, karena apa? Karena melalui seminar nasional kita bisa, yang pertama adalah pelakutan branding, pelakutan branding, perkenalan kepada masyarakat terkait dengan keberadaan institusi kami di masyarakat. Pembina Yayasan Pendidikan Ganesa Global, Madesa Sekara menyatakan, selaku pembina pihaknya mengharapkan Sekolah Tinggi Farmasi ini bisa menuju era digital. Kemudian akreditasi dari Sekolah Tinggi Farmasi Maha Ganesa akan ditingkatkan, mengingat akreditasi sebagai bentuk jaminan mutu. Pihaknya akan terus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Diharapkan nanti Sekolah Tinggi Farmasi ini juga mengenalkan teknologi digital ini, bagaimana kaitannya dengan perkembangan teknologi yang berhubungan dengan kefarmasian. Kegiatan seminar tersebut menghadirkan pembicara dari Ikatan Apotekar Indonesia Nurul Falah Edi Paryang dan Ketua Prodi Magister Farmasi Klinik Unair Suharjo.